Beberapa bulan, seekor orang utan akhirnya dilepasliarkan di kawasan jagar alam jantung Aceh Besar. Ya, sejauh ini setidaknya ada 102 ekor orang utan telah dikembalikan ke habitat aslinya. Diana, orang utan bertina yang berusia 7 tahun akhirnya bisa kembali ke habitat aslinya. Diana ditemukan 2015 lalu di rumah warga di desa Lepung, Aceh Besar. Petugas pengkarantina Diana di pusat rehabilitasi orang utan yang dikelola oleh Sumateran Orang Utan Conservation Program di Sibulangit, Sumatera Utara. Setidaknya hingga kini ada 102 orang utan yang telah dilepas di kawasan Taman Wisata Alam Jantung Aceh Besar. Dia baru 2 bulan dikandang di sini dan baru lepas lagi dan kita akan panting ke pantang. Orang utan merupakan salah satu hewan yang terancam punah. Untuk itu keberadaannya sangat dilindungi dari aktivitas perburuan. Maraknya perburuan membuat populasi orang utan menipis. Tercatat populasi orang utan di Aceh hanya mencapai 13 ribu ekor. Gunandar Syamsuddin melaporkan untuk NET.